Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan bales kreatif kali ini saya akan membuat dan saya kelapa-kelapa sayur ya Nah kelapa sayur untuk prosesnya untuk pertama kita harus siapkan bahan tentunya ya bahan bonsai kelapa ini akar-akarnya sudah mulai tumbuh bagus ini kelapa sayur yang kemarin kita sudah tanam di media air Hai kemudian kedua kita harus menyiapkan pot ya kebetulan saja pot ini sudah saya buat dari benteng bekas sederhana saja ya yang penting kita bisa manfaatkan dan selanjutnya kita harus menyiapkan media tanamnya yaitu media tanah yang subur yang bernutrisi yang kita sudah buat kita persiapkan lebih awal langkah pertama kita isi dulu pot dengan tanah kemudian kita tempatkan tanaman kita atau bonsai kelapanya di media tanah tergantung dari kita mana yang kita inginkan apakah mau kita tanam Hai tanam semua batoknya atau kita munculkan bergantung dari selera masing-masing ya nah karena ini sudah akarnya sudah cukup bagus kita upayakan kita munculkan batoknya supaya batok dan akar-akarnya kelihatan Hai kita pastikan Hai tanah yang kita pergunakan ini tanah yang bernutrisi tanah yang sudah menjadi pupuk Hai nah ini kita isi dulu ya setelah kita isi media tanam nah yang perlu kita lakukan kita harus memilih akar-akar yang bagus yang harus dipertahankan hidup nah akar-akar serabut seperti ini bisa kita buang dengan menggunakan silat atau gunting kecil ya selanjutnya kita bisa memperoleh apa namanya membersihkan Hai lapisan yang ada di kelopak atau tapis kalau isilah kami disini tapisnya ya Nah ini kita bisa bersihkan Hai menggunakan pisau yang steril supaya tidak terjadi infeksi kita perlu pengairan atau kita akhiri dulu media yang tadi atau tanaman kita kita terakhiri enak ni hai 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 selanjutnya Hai untuk menjaga kelembaban tanah kita Hai tutup ya kita tutup dengan kain supaya hai 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 agar pertumbuhan baru lebih serentak mudah-mudahan ada manfaat dari video ini sebelumnya silahkan di like komen untuk perbaikan video selanjutnya dan jangan lupa subscribe Terima kasih belai topik walilaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh